Selamat malam, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam Nuance Lombok Malam ini. Informasi berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda adalah berkaitan dengan Komisi 2 DPRD NTB bidang pariwisata yang mengapresiasi kinerja PT ITDC dalam mempercepat pembangunan sirkuit MotoGP Madalika yang sudah mencapai sekitar 60%. Ketua Komisi 2 Ridwan Hidayat mengatakan, jika pengerjaan sirkuit MotoGP Madalika sudah sesuai dengan schedule dan tahapan serta dikerjakan secara profesional. Hal itu ditekaskan Ketua Komisi 2 DPRD NTB Ridwan Hidayat menyikapi kondisi terkini pembangunan sirkuit MotoGP Madalika yang dikerjakan oleh PT ITDC. Ridwan mengatakan sejauh ini pihaknya telah melakukan pertemuan sebanyak dua kali dengan JMPT ITDC selaku pengelola kawasan ekonomi khusus termasuk di dalamnya sirkuit MotoGP Madalika. Dalam pertemuan tersebut, kata Ridwan diungkapkan bahwa pengerjaan sirkuit MotoGP Madalika sejauh ini sudah sesuai schedule dan tahapan dan dikerjakan secara profesional. Dengan demikian, pengerjaan sirkuit MotoGP Madalika diakini bisa rampung sesuai target. Politisi Partai Gerindra ini juga mengatakan saat ini yang perlu dilakukan adalah memberikan dukungan kepada ITDC untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu cepat memponis dan menganggap ITDC tidak bekerja maksimal. Dapatkan informasi dari ITDC, itu sudah terseketo, sudah ada tahapan-tahapan, kerjanya sudah profesional. Itu tahapan-tahapan. Ada saja kemarin kan karena musim hujan ya, sehingga bilang, bilang, bukanlah penyesuaian. Tapi tetap dalam konteks percepatan. Ya insya Allah lah, saya kira akan bisa diselesaikan dengan targetnya. Ini penjasa langsung dari pihak ITDC. Sekarang, apanya yang harus kita berlaku, yang kita lakukan? Berikan ya karya dulu. Ini kadang kita jangan terlalu cepatlah memberikan polis-polis. Seperti diketahui, pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika hingga Maret ini diklaim sudah mencapai sekitar 60 persen. Pembangunannya saat ini sudah masuk tahap akhir berupa pengerjaan asfalt track atau jalur lintasan balap. Selain memacu pembangunan sirkuit Mandalika, PTDC saat ini juga tengah berupaya mempercepat penyelesaian pembangunan hotel di sekitar sirkuit. Dengan capihan pengerjaannya sudah sekitar 39,3 persen. Hotel yang dibangun dengan investasi sebesar 709 miliar rupiah tersebut, ditargetkan bisa beroperasi pada akhir tahun 2021 mendatang. Oke, di Supi Andi, Lombok TV, Mataram.